Setelah menjabat selama 5 tahun, akhirnya Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan LPMP Papua Barat diserah terimakan dari pejabat lama, Adrian Oai, kepada Saul Black Skadid. Sebelum meninggalkan LPMP Papua Barat, Adrian Oai berpesan agar pejabat yang baru dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di LPMP Papua Barat. Bertempat di Aula Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan LPMP Papua Barat dilakukan serah terima jabatan dari pejabat yang lama, Adrian Oai, kepada pejabat yang baru, Saul Black Skadid. Serah terima jabatan Kepala LPMP ini dirangkaikan dengan serah terima jabatan Ketua Dharma Wanita Persatuan LPMP Papua Barat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut stakeholder dari bidang pendidikan tingkat dasar, SMP, SMA-SMK, Perwakilan Perguruan Tinggi, Perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Manokwari, MRPB, serta tamu undangan lainnya. Serah terima jabatan diawali dengan penampilan siswa-siswi SD Negeri 05 Sanggeng yang merupakan salah satu sekolah binaan LPMP Papua Barat. Sub indo by broth3rmax Alhamdulillah Dalam sambutannya, mantan kepala LPMP Papua Barat Adrian Hawaii mengatakan, selama masa kepemimpinannya sejak 2013 lalu, beberapa program sudah dijalankan, sehingga dapat menjadi tolak ukur untuk kemajuan LPMP di masa yang akan datang. Adrian juga mengatakan, terkait pengembangan mutu pendidikan, maka harus membenahi fasilitas serta kebijakan tentang pembangunan sekolah berdaya mutu, salah satunya melalui sekolah model yang memenuhi 8 standar nasional pendidikan. Program tersebut diharapkan dapat tertuang dalam renstra pengembangan LPMP Papua Barat. Secara khusus, Adrian juga berharap agar kepala LPMP yang baru dapat memprioritaskan dua hal, yakni persoalan hak ulaya tanah LPMP Papua Barat, serta peningkatan mutu sumber daya manusia yang ada di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Papua Barat. Daripada para PBMP Papua Barat, pembangunan yang baru, saya pengenal, atau ketika sini. Kita semua tetap posisi, saling koordinasi, tugas siapa yang di sini, supaya satu-satu yang jalan. Karena semua ini punya visi-visi yang sangat. Sementara itu Kepala LPMP Papua Barat, Saul Bleskadit mengaku terkesan dengan pembangunan LPMP Papua Barat yang diketahuinya tidak dilalui dengan mudah. Kepada mitra kerja LPMP Papua Barat, baik yang berada di tingkat provinsi, kabupaten kota serta pemerhati pendidikan di Papua Barat, diharapkan dapat bergandengan tangan untuk membawa perubahan dalam bidang pendidikan, khususnya di Papua Barat melalui pola pikir yang baru sesuai dengan tupoksi dan keahlian serta kompetensi masing-masing mengingat sistem kerja saat ini dilakukan secara online. Kesan dan juga ucapkan terima kasih. Jadi kesan pertama itu terkait dengan pembangunan pendirian lembaga ini tadi sudah diseritakan oleh Pak Wai bahwa memang mendapatkan tangan berat dan juga perjuangan yang berat waktu. Karena waktu itu Kepala LPMP Papua diberikan gigas untuk harus menyusun komentar dari pendirian dan bagaimana untuk pengajuan. Saul juga berterima kasih kepada semua pihak, terlebih bagi mantan Kepala LPMP Papua Barat yang telah berjuang dalam membangun sarana-prasarana maupun sumber daya manusia di Papua Barat. Christine Bulamey mengabarkan. Pewitsa tetap labur sama kami setelah jadai iklan kami masih kembali dengan informasi diantaranya inflasi di Manokuari dan Provinsi Papua Barat mengalami kenaikan. Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih.